Yuk Sobat Traveler, kita berwisata kuliner di kota Bangkok tapi bukan sembarang kuliner karena gue mau ngajakin kalian untuk berburu restoran Michelin Star yang pertama kita ada di Samranran untuk menghampiri sebuah tempat makan yang rame banget nget-nget-nget, lihat dong semua mejanya penuh bahkan masih banyak yang waiting list tempat makan yang suatu ini emang fenomenal banget kalian pasti bisa nebak dong yoi tujuan pertama kita adalah rang J5 jangan lupa, kalau sampai ke tempat ini kalian harus langsung tuliskan nama di daftar waiting disini karena ngantrinya panjang sekarang ke nomor 56 56 dan akhirnya kita 88 seperti yang Sobat Traveler bisa lihat sendiri ya berbagai manusia dari belahan dunia rela antri di tempat ini mereka rame-rame datang noh untuk ngeliatin nenek-nenek nyentrik yang lipsticknya menor banget dan kalau lagi masak selalu pakai kacamata kayak pengen lagi scuba diving beliau adalah founder sekaligus koki utama di Ranjaify ini berkat tayangan Netflix deh tuh kayaknya ya menu utama mereka jadi mendunia banget yaitu crepe omelette nanti kita bakalan pesen dan cicipin bareng-bareng kita udah nunggu 1 jam setengah tadi nomor 56 dan sekarang nomor? iya oloh-oloh masih nomor 64 itu artinya masih ada 24 antrian lagi sebelum giliran gue yang ini nih yang wajib banget dipesen kalau kejaipai telur dadar pakai daging kepiting nih gambarnya nih nah Sobat Traveler ini dia penampakannya omelette crepe atau crepe omelette telur dadar isi daging kepiting yang legend banget di Jaipai, Bangkok gila 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 5 jam untuk ginian nah ukurannya cuman sepanjang telapak tangan gue dan harganya 1000 baht alias 450 ribu rupiah let's see worth it or not okey this is the moment of truth kita bakal lihat ya penantian panjang kita untuk makanan ini wow boleh kita bedah lagi lebih dalam ini sih asli dagingnya daging kepitingnya tuh full bener-bener penuh ya bahkan gue kayak gak bisa ngeliat mana telurnya cuma di pinggir-pinggir itu telur dadar dalamnya sih daging crepe semua oke, kita juga ada order ini nasi dengan pork basil gak tau sih enak atau enggak karena kita datang ke Jaipai ini tentunya order itu terdapat untuk ini krep omelette ini baru yuk kita coba ini oh my god ini i i i i i i i i Daging kreknya tuh terasa fresh banget dan juga di mulut tuh gimana ya pas gitu dengan bubuk, sausnya ini mantep banget seperti yang tadi gue ngomong di awal bahkan telurnya itu telur dadang atau omelette yang ngebukus tuh sampe ga terlalu berasa karena saking banyaknya di si omelette ini Is it delicious? Yes Is this worth it or not? Depend on you Oh my gosh, look at this kreps Ah, wow Oh my god Aku rasa aku lar mau, ngantri dulu 5 jam Aroi maa Aroi maa king king Sekarang kita udah bertolak ke jalan Ekamai untuk menghampiri tujuan kedua kita Gak kalah fenomenal dengan yang pertama tadi Tempat ini juga punya keunikannya sendiri sobat traveler Sejak berdiri dari tahun 1975 hingga saat ini Mereka menggunakan panci yang gede banget Nah, udah kayak kolam Apakah itu? Itu adalah beef broth Alias kaldu sapi Hmm, aromanya aja tuh seketika langsung menggugas selera Soal rasa Watana Panic gak usah diragukan lagi deh Udah menang banyak banget penghargaan Makanya tempatnya selalu rame Dan ada satu informasi yang menarik banget untuk gue share untuk sobat traveler Dimana kaldu sapi di tempat ini gak pernah dibuang selama 45 tahun lebih loh Eh, gimana maksudnya? Maksudnya kalo ada sisa Itu akan digabung dengan kaldu sapi esok harinya Jadi kebayang dong ya gimana meresapnya tuh kaldu dengan dagingnya Tanpa berbahasa basi lebih panjang lagi Gue langsung pesen atau order 3 menu utama mereka Yang paling signature Itu ada daging domba Juga ada beef noodle Dan yang terakhir kesukaan gue nih ada tendon atau Apa ya? Urat otot gitu deh Uh, gak sabar sobat traveler untuk kita cicipin bareng-bareng Jangan lupa pake cabai khas mereka nih Itadakimasu Eh, itadakimasu Emangnya kita lagi di Jepang ya Gue gak tau deh kalo bahasa Thailand apa Hmmmm Memang bener-bener ya Kabar angin di luar sana tuh Enggak bohong Kuahnya tuh bener-bener sedep sobat traveler Dan dagingnya gak usah diraguin lagi Lembut banget Gak perlu lukunya Gak perlu ekstra tenaga Untuk kita menikmati hidangan di Watanapanik ini Oh iya Semua daging di tempat ini Dimasak dengan teknik stew Artinya dimasak dengan waktu yang lama Menggunakan api kecil Makanya dagingnya empuk sobat traveler Bahkan nih kayak tendon Atau urat kayak gini aja Noh Lembut banget Gak ada alot-alotnya sama sekali Nih daging domba yang ada tulangnya Gak usah susah-susah Kita cukup sedikit sedot kayak begini Udah lepas dari tulangnya Parah Lembut dan enak banget sobat traveler Gila-gila-gila Gua lupa deh ya Sama ini namanya kolesterol dan lain-lainnya Yang penting kita nikmati dulu Hidangan di Watanapanik ini Liat tuh Kuahnya kental Kaldunya sedep banget Haro emang Eh antriannya panjang juga nih sobat traveler Ini tempat ketiga yang mau kita cicipin bareng-bareng Namanya Goang Kratunan Chicken Rice Beuh sobat traveler bisa liat deh Ayam yang digantungnya nih gemoy-gemoy Seksi banget Ada yang direbus ada juga yang di goreng Tergantung selera kalian Biar gak penasaran kayak gue Ngeliat bisa pesen menu yang kompo Jadi ayamnya tuh dua Yang kerebus dapet Yang goreng kayak gini juga dapet Huh Harum banget Nasinya gue udah gak sabar Yuk buruan kita segera order Sambil nunggu orderan kita disiapin Kita ambil kondimennya dulu nih Ada beberapa toto lamp yang bisa kita ambil ya Juga ada sambal, kecap, macem-macem deh Nanti kita cicipin bareng-bareng Akhirnya ini dia sobat traveler Udah siap Udah ready Yuk cari tempat untuk kita makan Chicken rice ini yang ngantri panjang banget Chicken rice ini yang ngantri panjang banget Jadi kita penasaran mau coba kayak apa Tuh Kalo udah yang ngantri panjang-panjang ternyata zonkak Mau ngambil Hmm Ternyata memang gak sia-sia kita ngantri panjang Chicken rice nya ini berasa banget Masihnya tuh pulang untuk pas Ini kita pesen yang combo Ada yang goreng Dan ada yang rebus Ayangnya Dan tau gak sobat traveler Chicken rice ini Yang gue gak tau namanya apa Karena susah tulisannya ya Itu menang Michelin 3 tahun berturut-turut Garing banget Garing banget Garing banget Wajar sih Jangan kualitas kayak gini Dia menang misi aja Hmmmm Kuah kaldu ayangnya juga sangat berasa Light di mulut tuh seger Ternyata Kukiran Ternyata 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 Kita beralih ke tempat yang keempat Yaitu Samai Tempat apakah kira-kira ini Tuh eye-catching banget ya outletnya Dekorasinya kece gitu sobat traveler Tempatnya berada di area food court Dari Mall Siam Paragon Ternyata Tip Samai ini merupakan restoran Yang terkenal banget Spesialis menyajikan menu Pad Thai Ya apalah artinya ke Bangkok Jika kita tidak mencicipi pad Thai Bener gak sih? Menunya cuma ada dua yang bisa sobat traveler pilih Dan harganya sekitar 60 ribu rupiah Nah di outlet ini kita bisa lihat langsung Bagaimana chefnya tuh Menyajikan pad Thai yang Sangat menggugah selera ya Mulai dari awal Sampai dia masukin telurnya Sayur mayur Sampai akhirnya nanti di plating Disajikan untuk kita para pembelinya Sampai akhirnya nanti di dalam Ya pesanan kita udah jadi Walaupun Thai itu makanan sederhana Tapi ternyata platingnya cukup proper Dari tampilannya aja udah menggugah selera ya sobat traveler Jadi yuk langsung kita cicipin bareng-bareng Hmm Dari suapan pertama aja tuh Bumbunya langsung nendang Nonjok di lidah Ini bener-bener tipikal makanan Thailand Yang berani Bumbu Daging udangnya juga Don't worry Seger banget Langsung melted di lidah kita ini Nah buat sobat traveler yang kurang tahu atau belum pernah coba apa itu patai Kurang lebih ini seperti kue tiaw goreng Tapi of course dengan bubun citarasa khas Thailand Yang agak manis, gurih, dan mantep Masih di kawasan food court dari Mall Siam Paragon Kita menghampiri perhentian kelima Yaitu Jaedang Samyan Hmm Tampaknya menarik banget ya Apakah ini sobat traveler? Jadi Jaedang Samyan ini merupakan Spesialis daging babi Roasted pork gitu ya Yang dimakan biasanya menggunakan ketan dan juga saus khusus Kita bisa order berbagai ukuran mulai dari SM maupun L Okay, let's try Okay, let's try Okay, let's try Okay, let's try Hmm 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 Wangi bakarannya tuh berasa Tapi dajinya tuh masih cini, masih jus Hmm Hmm Nah, itu dia 5 Michelin Star Guidelines in Bangkok versi E1 Traveler Thank you for watching and happy traveling, happy people! Hello! Hello! Hello!